Untuk memberikan rasa aman saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Pores Sukabumi Kota menggelar apel bersama di lapangan berdeka Kota Sukabumi pada Kamis Pagi. Apel bersama dengan Sandi Operasi Lilin Lodaya 2018 ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan di sejumlah objek vital, terutama di sejumlah gereja dan pusat keramaian di wilayah hukum Pores Sukabumi Kota. Terima kasih telah menonton! Dan mengantisipasi kawasan rawan bencana. Aksi teror pun menjadi fokus utama personil gabungan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemetaan lapangan pun dilakukan dengan konsep pemetaan melalui Tactical Floor Game. Agar simulasi efektif, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susat Yopurno Mochondro, menjelaskan titik-titik kerawanan maupun ancaman teror di setiap gereja dan pos pengamanan, sehingga dengan metode tersebut diharapkan anggota mengetahui gambaran kerawanan wilayahnya. Titik kerawan tentunya pertama di pintu-pintu masuk ke kota, karena peningkatan arus alun lintas cukup tinggi, sehingga pintu-pintu masuk kota ini dari Cisaat, Sukarajak, Gununggurung, kami persiapkan. Kemudian pusat-pusat keramaian di tengah kota, apakah itu nanti ada di area jalan Ahmad Yani, dan termasuk di gereja, sehingga kalau ditanya titik kerawan, ya semua rawan. Untuk operasi Lilin Lodaya 2018 ini dilaksanakan selama 12 hari, mulai dari 21 Desember hingga 1 Januari 2019 mendatang.